Di suatu masa hiduplah seorang putri yang bernama Bawang Putih dan adiknya yang bernama Bawang Tunggal. Ayah dan ibu mereka telah tiada dan kini mereka tinggal bersama ibu Tiri dan kakak-kakak Tiri yang jahat. Setiap hari Bawang Putih dan Bawang Tunggal harus mengerjakan pekerjaan rumah sementara kakak-kakak tirinya hanya bersantai dan pergi bermain bersama teman-teman mereka. Beginilah kisah hidup mereka. Bawang Putih selalu menuruti semua keinginan kakak-kakak tirinya. Kenapa kita jumpa begini? Maafkan saya Bawang Merah, saya tidak sengaja. Tidak sengaja lagi, cepat sampai yang baru. Iya Bawang Merah, sebentar ya. Tak pernah lelah, Bawang Putih selalu mencuci pakaian ibu dan saudara-saudaranya. Kemudian mengetahkan di lemari mereka masing-masing. Hingga tiba saatnya, bawang kuning yang jahat memfitnah Bawang Putih menghilangkan baju kesayangan Bawang Merah. Aduh, panas sekali, kamu ganti baju dulu ah. Wah, ada baju sini ya Rani, aku semungunya enak. Aduh, panas sekali ya, ganti baju dulu ah. Hah, dimana baju merah aku? Bawang Putih! Iya, Bawang Merah, ada apa? Mana bajuku? Aku tidak tahu. Tadi aku taruhnya di sini. Taruh di mana? Aku juga tidak tahu. Wah, tadi kamu yang jadi baju aku. Ya, Bawang Merah, sebenarnya itu aku yang mencuci baju kamu. Tapi tadi kan aku taruh sini. Terus kenapa bisa hilang? Aku tidak tahu, Bawang Merah. Aku tidak tahu, Mama, kamu ya. Mama! Ada apa, sayang? Putih tadi hilang, aku punya baju yang merah. Bawang Putih, berani-beraninya ya kamu menghilangkan baju Bawang Merah. Maafkan aku, Ibu. Ibu, Ibu, memang aku itu Ibu kamu. Ibu kamu sudah meninggal. Sama seperti Bapak kamu. Bawang Merah sudah menangis tuh. Ma, kita lapor polisi aja, Mbak. Jangan, Ibu. Bu, kita siksa dia saja, Bu. Ayo kita siksa dia. Mereka pun menyeret dan menyiksa Bawang Putih. Ini, Mbak. Kau diamlah. Bu, aku pake Bawang Pening dulu ya, Bu. Bawang Pening! Dari mana kamu Bawang Pening? Aku dari pasar, Bu. Bawang Merah hilang baju. Apakah kamu melihatnya? Tidak, Bu. Aku tidak melihatnya. Berarti kamu kan yang sembunyi? Bumu! Tidak, Bu. Aku tidak mengandalkan dia. Ah, bohong kamu. Ayo kita pukul dia berame-ame. Bawang Putih yang kesakitan berdoa meminta tolong di dalam hatinya. Maka, datanglah Ibu Beri. Ampun! Wah, tapi nanti kali masih anak ini. Aku harus membantunya. Ada kardaba. Yuh! Oleh karena sihir dari Ibu Beri, mereka memukul diri mereka sendiri hingga terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Selesailah cerita kali ini. Dan inilah pesan dari Ibu Beri. Anak-anak, kalian harus menjadi anak-anak yang baik. Tidak boleh nakal, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh melawan orang tua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.